Assalamualaikum, Halo guys, selamat datang lagi di channel TP Tekno, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat. Oke, di video kali ini bagi kalian pengguna GKM LMC 8.2 dari model hasli. Kali ini saya akan membagikan file konfigurasi terbaru ya. Ini dia yang bernama Ultra Leica HDR Plus. Yang dimana untuk konfigurasi ini sifatnya universal bisa kalian coba sendiri pada handphone kalian masing-masing. Oke, saya perlihatkan untuk info dari GKM-nya. Ini dia Google Camera 8.2 by hasli. Oke, tanpa berlama-lama seperti apakah hasil dari file konfigurasi yang saya akan bagikan ini, langsung kita masuk ke videonya. Cikirat! Bagi kalian yang tertarik ingin mencoba GKM LMC 8.2, untuk link dulu-nya seperti biasa, saya sudah sediakan di deskripsi berserta juga dengan file konfigurasi. Dan untuk kelebihan GKM-nya, ini teman-teman yang belum tahu, dia banyak sekali memiliki shortcut button seperti outward balance, exposure, rest, laika, dan HDR. Dan ada menu slider juga ini, ada pengaturan ISO dan shutter speed. Dan ada fitur, yaitu multi-lens. Ini adalah mode lensa ultrawide di Redmi Note 9 Pro sendiri ini berfungsi ya. Oke, langsung saja ya mungkin ya, saya akan bagikan cara penginstalan file konfigurasi, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk cara install file konfigurasi di GKM ini. Yang pertama, kalian bisa masuk dulu pada GKM Laika-nya, bentuk folder secara manual. Oke, caranya seperti ini, masuk ke setting. Kemudian masuk ke image processing, scroll ke bawah, cari pengaturan shape the configs. Set the configs, di kolom ini bisa dikasih nama apa saja, bebas, lalu pilih use. Oke, kalau sudah, sudah terbentuk ya, folder di file manager, untuk mendapatkan file konfigurasi-nya. Nah, selanjutnya untuk file konfigurasi yang kalian download, ini kalian bisa pilih seperti ini, yang ada di file manager, pilih. Kemudian pindahkan ke penyimpanan internal, cari folder lmc8.2. Nah, ini dia, folder-nya, kalian bisa buka. Nah, selanjutnya untuk file konfigurasi yang dipilih tadi, kalian bisa pindahkan atau tempel. Oke, seperti ini. Kalau sudah masuk, beralih buka GKM LMC Laika-nya. Dan selanjutnya untuk menampilkan ping install config, ketuk aja di bar hitam ini dua kali, muncul. Seperti ini, tap tanda panah. Pilih config-nya, lalu merestore file konfigurasi-nya, pilih use. Dan selesai. Nah, untuk file konfigurasi ini beda dengan file konfigurasi yang sebelumnya saya bagikan ya, yang bernama iPhone 12 Pro Max. Yang dimana, kali ini saya menggunakan untuk custom lab-nya, bawaan dari default ya. Oke, saya perhatikan. Ini dia, untuk binari file lab-nya, saya menggunakan dari asli ya, Cruise Line. Tentunya hasilnya agak beda dengan custom lab bawaan Google. Nanti saya akan perlihatkan untuk hasil lebih jelasnya tanpa menggunakan fitur Laika dan menggunakan fitur Laika. Oke, itu dia ya teman-teman, untuk cara penginstalan file konfigurasi-nya. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, untuk review lengkapnya, saya sudah sediakan di deskripsi ya. Dari install Geekcam, install file konfigurasi, dan beberapa penjelasan di bagian fitur. Oke, sekarang kita akan simak sama-sama hasil lebih jelasnya saat menggunakan file konfigurasi yang bernama Ultra Laika HDR Plus di video berikut ini. Let's get it out. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!